Sampai menunggu nanti tiba hari akhir kan gitu Tetapi kalau amal kebaikan kita di dunia itu baik Banyak kita beramal kebaikan Maka masa penantian menuju alam akhirat itu tidak berasa Karena di alam kuber itu Kita akan diberi fasilitas sesuai dengan amal kebaikan kita Jadi uang yang kita belanjakan untuk pengajian Untuk memberikan kepada anak yatim Itulah yang akan kembali lagi kepada kita Pada saat kita baru sampai pada alam kuber Itu sebagai DP kira-kira begitu Belum nanti sebagian akan diberikan pada saat kita sampai di alam akhirat Pada saat di surga Nah itulah karena itu rukuh penting untuk kita pahami makna sosialnya Supaya kita berimbang dalam mempersiapkan Dalam menjalani kebutuhan dunia maupun juga kebutuhan akhirat Kemudian yang ketiga Di dalam ritual sholat kita setelah rukuh itu adalah sujud Bagaimana sujud itu? Sujud itu kan kepala sejajar dengan telapak kaki kita kan? Nah makna kepala itu apa? Kepala itu adalah kehormatan bagi kita Orang kalau disentuh kepalanya Jangan kan ditepela gitu ya Disentuh aja orang bisa tersinggung Karena ini simbol dari Dari ketirian kita sebagai manusia Simbol juga dari jabatan yang kita pegang saat ini Itu kan sangat kelihatan Kalau kita di TNI atau Polri kan Begitu kita pangkatnya adalah jenderal Setiap kali orang berhadapan dengan kita Siap kan gitu Jadi kepala ini simbol dari capaian kita Derajat duniawi ini Nah siapapun kita Capaian itu bisa direktur, bisa manajer Bisa kepala staff dan sebagainya Tetapi pada saat kita menghadap kepada sang kali kepada Tuhan Telap kepala kita itu sejajar dengan telapak kaki Jadi artinya apa? Kita di mata Allah itu semuanya sama Mau direktur, mau manajer, mau karyawan Kalau kita sudah menghadap kepada sang kali Status kita sama, manusia Yang diukur apa? Amal kebaikan kita Kita menjadi direktur bisa punya amal kebaikan Kalau mampu memberikan pelayanan atau apa Bagaimana kita memperlakukan bauhan-bauhan kita Begitu seterusnya Tapi sebaliknya Kalau kita semena-mena terhadap anak buah kita Bawaan kita Itu juga akan berimplikasi kepada kita juga Nah karena itu sujud itu Mengingatkan, mengajarkan kepada kita Untuk selalu tawar Untuk selalu ngerjah diri Tidak sombong Tidak sombong kepada orang lain Nah ini kecenderungannya kan begitu kan Ketika kita sudah memiliki jawabannya yang tinggi Tidak hanya lupa Dulu kita dari mana meniti karir itu Tetapi juga cenderung meremehkan orang-orang di bawah kita Nah itulah yang tidak diperbolehkan Nah yang terakhir dari ajalan sholat itu Sholat itu kan kita akhir dengan mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kiri Kira-kira itu maknanya apa Ibu bapak sekalian Yang kita salami ini siapa sih Pada saat kita memberikan ucapan salam itu Siapa bu Orang di sebelah kiri kita Bukan siapa Malaikat Oke Ya Salam itu sebetulnya Tidak hanya kita tunjukkan kepada malaikat Yang mendampingi kita Ada rogib, ada atib Kita ini kan setiap orang Didampingi oleh beberapa malaikat Ada malaikat yang khusus Mencatat amal kebaikan kita Ada malaikat yang khusus Mencatat amal keburukan kita Kita mesti dicabut sangat mulia kita Nah salam ketika kita mengakhiri sholat Itu tidak hanya kita tunjukkan kepada para malaikat Tetapi juga orang-orang di sekeliling kita Jadi artinya apa Setelah kita hampir menuntaskan Kewajiban kita menghadap kepada sang halim Maka kewajiban kita berikutnya adalah Memberikan keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan Kepada orang di sekeliling kita Yaitulah dimensi sosial dari ibadah sholat Jadi mestinya kalau orang itu melakukan sholat Maka dalam kehidupan sehari-hari Maka dia akan memberikan kedamaian, kesejahteraan, dan juga keselamatan Bagi orang-orang di sekelilingnya Oleh karena itu kalau kita berangkat dari makna islam Dari kata salama, yusalimu, salaman Artinya adalah damai, selamat, dan sejahteraan Maka menjadi seorang muslim itu adalah menjadi orang Yang selalu mengedepankan keselamatan, kejahteraan, dan juga kedamaian Baik di dunia maupun di akhirat Baik bagi dunia kita sendiri maupun lingkungan di sekitar kita Nah oleh karena itu dimensi sosial dari ibadah sholat itu Salah satunya adalah bagaimana kita meyakinkan Orang-orang yang ada di sekeliling kita Merasa aman, tentram, damai, selamat, dan sejahtera Nah peran ini diambil oleh siapa? Oleh siapapun kita Kita sebagai karyawan biasa tentu memberikan kenyamanan kepada klien kita Atau kepada customer kita Kan begitu Begitu juga kalau jabatan kita sudah manajer Memberikan kenyamanan kepada anak buah yang ada di lingkungan jabatan tersebut Nah itulah dimensi sosial Makna sosial dari ibadah sholat Dalam konteks yang lebih luas Ini tercermin dari tujuan diciptakannya oleh Muhammad Rasulullah dan kita sebagai manusia Untuk apa? Innamadu istu liutamima makarimal ahlak Sesungguhnya tidak kuutus ke Muhammad Kecuali untuk menyempurnakan ahlak atau perilaku Nah oleh karena itu Bagaimana makna sholat yang kita lakukan secara ritus atau ritual Itu memiliki dimensi sosial Maka ketika orang-orang di sekeliling kita Punya atau mendapatkan dampak dari keberadaan kita Dampak itu bisa berupa perilaku atau ahlak Dampak itu juga bisa berupa persoalan-persoalan sosial lainnya Misalnya kalau ada orang-orang di sekeliling kita itu Ada pada makom Apa namanya Fakir atau miskin Maka ibadah sholat itu Harus berdampak kepada mereka Bagaimana caranya? Ya kita dengan menunaikan Ibadah berikutnya Infak atau zakat Jadi tahun hari ini Mereka menerima zakat atau infak dari kita Nah mudah-mudahan Minggu berikutnya, bulan berikutnya, atau tahun berikutnya Mereka bisa menyusul Apa yang kita lakukan hari ini Nah itulah makna dari sholat gitu Nah itu kira-kira dua hal pertama Bapak Ibu sekalian Sebagai pengantar Saya akan membuka ruang diskusi dulu Tanya jawab gitu Baru nanti saya akan melanjutkan Berikutnya itu ke amalan puasa gitu Terima kasih silahat Bapak Ibu ada yang Terima kasih telah menonton!